Halo bun Saat berada di trimester kedua atau pertengahan kehamilan Biasanya ibu hamil mulai beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang terjadi akibat kehamilan Sehingga banyak yang menganggap jika trimester kedua merupakan periode ternyaman bagi ibu hamil selama menjalani kehamilan Namun perasaan nyaman tersebut jangan sampai membuat terlena dan abai untuk menjaga kehamilan Sebab tak jarang ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan ibu hamil saat berada di trimester kedua kehamilan Nah bagi bunda yang akan dan sudah berada di fase ini Pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai sejumlah kesalahan yang perlu bumil hindari saat berada di trimester kedua kehamilan Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Memuaskan ngidam secara berlebihan Saat di trimester kedua kehamilan umumnya nafsu makan ibu hamil mulai kembali pulih Itulah kenapa di fase ini banyak ibu hamil yang mengidam suatu makanan tertentu Memuaskan ngidam memang tidak dilarang Hanya saja jangan lakukan itu secara berlebihan ya bun Selain itu pastikan jenis ngidam bunda tidak memberikan dampak negatif bagi perkembangan janin Meski ngidam bunda juga harus ingat untuk tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan Memiliki pola makan yang sehat dan bergizi seimbang haruslah diutamakan oleh setiap ibu hamil 2. Tidak berinteraksi dengan janin Janin mengalami perkembangan yang sangat pesat saat sudah berada di trimester kedua kehamilan Umumnya di usia ini janin mulai dapat menunjukkan gerakan-gerakan kecil Dan ikut merasakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya Itulah kenapa saat di trimester kedua kehamilan Ibu hamil perlu sering-sering memberikannya stimulasi Seperti sentuhan lembut, usapan, ataupun mengajaknya bicara Hal ini selain membantu janin untuk merasakan kehadiran bunda Namun juga sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya di dalam kandungan Jadi bunda jangan sampai tidak mengajak janin berinteraksi dan melewatkan waktu-waktu emas ini begitu saja ya bun 3. Bermalas-malasan Seperti yang sudah disinggung sebelumnya Jika kehamilan trimester kedua merupakan salah satu fase ternyaman selama kehamilan Namun kenyamanan yang bunda rasakan Jangan sampai membuat bunda terlena dan malah bermalas-malasan Padahal dengan kondisi yang lebih nyaman ini Ada banyak hal yang bisa bunda lakukan Misal dengan mulai membiasakan berolahraga ringan Mencari tahu berbagai hal tentang kehamilan dan bersalinan Dan berbagai aktivitas positif lainnya Hal ini selain bermanfaat bagi kesehatan bunda Juga bisa membuat bunda lebih tenang dan rileks selama menjalani kehamilan 4. Tidur Telentang Saat memasuki trimester kedua Ada baiknya ibu hamil mulai mengubah posisi serta kebiasaan tidur Sebab ukuran perut yang semakin membesar Membuat beberapa posisi tidur tidak lagi aman untuk bunda lakukan Tidur dengan posisi telentang sebaiknya mulai bunda hindari Sebab tidur dengan posisi telentang saat ukuran rahim mulai besar Bisa menimbulkan beberapa dampak negatif Baik bagi kesehatan bunda maupun janin yang ada di dalam kandungan 5. Kurang menikmati kehamilan Meski kehamilan membuat bunda harus lebih waspada dalam segala sesuatu Namun bukan berarti kehamilan menghambat aktivitas atau hobi bunda Selamat tidak membahayakan Lakukanlah hal-hal yang bisa membuat senang dan bahagia Sebab rasa bahagia yang bunda rasakan Dampak berdampak positif pada kehamilan yang bunda jalani Jangan lupa untuk tetap bersenang-senang Dan menikmati setiap momen yang bunda rasakan Nah itu dia bun Beberapa kesalahan saat di trimester kedua kehamilan Yang perlu dihindari oleh ibu hamil Semoga informasi ini bermanfaat Sekian